Al-Fatihah Anda yang kemenempuh menara ahli hadit Menara itu adalah tanda-tanda Rambu-rambu Jadi kalau jalan itu ada tandanya itu rambu Kalau tanah, tanah ya ada patok-patok batasannya itu disebut menara Disebut menara Baik, jadi itu rambu-rambunya Jadi ikuti rambu-rambunya ahli hadit Mereka ahli hadit itu ada rambu-rambu Ada ketentuan-ketentuan dalam berjalan Ikuti jalan mereka Ikuti jalan mereka Inilah yang kita pelajari nanti di cabang-cabang ilmu yang kita baca Itu berisi rambu-rambu Sunnah Rambu-rambu ahli hadit Ia Walzam syiarahumu Dan kendanya kamu komitmen dengan syiar mereka Ya syiar itu simbol-simbol mereka ya Syiar itu secara bahasa Adalah pakaian yang di atas pakaian dalam Jadi kulit ini kalau kain Baju yang bersentuhan langsung ke kulit Itu orang Arab sebutnya dithar Disebut dithar Di atas dithar Itu disebut syiar Jadi dia pakaian di luar Jadi simbol yang tampak, yang kelihatan Sebab yang kelihatan itu pakaian luarnya bukan pakaian Dalamnya Jadi ada syiarnya ahli hadit Dan itu ditulis buku oleh para ulama Tentang syiar ahli hadit Di antara buku yang paling bagus Terkenal adalah bukunya Al-Imam Abu Ahmad Al-Hakim Al-Kabir Namanya Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Ishaq Beliau ini punya buku Judulnya syiar ahli hadit Hadis itu kelihatan nanti Ahli hadit itu kayak gimana Ya Dalam segala hal beliau sebutkan Pokok-pokok yang dimiliki oleh ahli hadit Khususnya keyakinan Dan akidahnya ahli hadit Jadi ahli hadit ada akidahnya Ada keyakinannya Nah ini kan kita nanti Akan baca buku-buku dasar Ya mungkin tahap awal Kita kan buku yang diprogram ini Itu semuanya dasar ya Nanti di tingkatan berikutnya Kita akan baca Akidah-akidahnya ahli hadit Iya Jadi Ilzam syiarahumu Kemudian kata boleh Wahtut rihalaka Intanzil bisuhihimi Dan hendaknya kamu Apa namanya Tambahkan dari Kendaraan-kendaraanmu Dari tungganganmu Kamu letakkan mereka Kamu ikat Kalau kamu turun Di halaman mereka Kalau kamu turun di Halaman mereka Atau di tempat mereka Jadi kalau seorang sudah mendatangi Halamannya ahli hadit Tempatnya ahli hadit Sudah kalau dia berkendaraan Kendarannya ikat Simpan di situ Iya Kemudian dia masuk ke majelis Ahli hadit Begitu maksudnya Baik Nah ini Pembahasan dari penulis ya Bahwa seorang kalau masuk Di majelis ahli hadit Dia duduk lama di situ Duduk lama Iya Dia mengambil ilmu Dia gunakan kesempatan Dia gunakan Kesempatan Karena itu Subhanallah para ulama Ada yang Mulazam dengan gurunya Sekian tahun yang saya sebutkan tadi Ada yang gak bisa seperti itu Tapi dia datang ke negeri itu Berulang kali Berulang kali Dia lakukan perjalanan Bolak balik Berulang kali Iya Karena itu kalau Kita baca Akhidah Imamul Bukhari Akhidah Abu Hatim Ar-Razi Abu Zorah Ar-Razi Itu mereka sebutkan Dia sudah mendatangi Negeri ini Negeri ini Negeri ini Negeri ini sudah sekian kali Dia datangi Negeri ini sudah sekian kali Nah itu keadaan mereka Luar biasa Dia tempuh dengan Kadang berjalan kaki Ada sebagian ahli hadit Tidak mau dia pakai kendaraan Dia ingin berjalan kaki Supaya dia hitung Dari kebaikan-kebaikannya Dia menghitung langkanya Saya sudah melangkah ke negeri ini Sekian Apa Parsah Parsah ini ukuran berapa kilo gitu Dihitung kilonya Langkah-langkah mereka Nah Saking Semangatnya mereka Dan Besarnya harapan mereka Di dalam mencari hadit Baik Kemudian dari sifat mereka juga Humul udulu Lihamlil ilmi Kayfa wahum Ulul makarimi Wawunya dibaca ya Ulul makarimi Wal akhlaki Wasyiami Ya Humul udulu Ahli hadit ini Mereka adalah orang-orang yang adil Lihamlil ilmi Di dalam menyandang ilmu Kayfa wahum Bagaimana tidak Sementara mereka itu Ulul makarimi Ulul makarimi Wal akhlaki Wasyiami Orang-orang yang memiliki Kemuliaan-kemuliaan Akhlak-akhlak Dan budi pekerti Yang sangat baik Iya Ini sifat berikutnya Saya poinkan disini Ahlul hadit Umul udul Ahli hadit Orang-orang yang apa Orang-orang yang Adil Baik Ahli hadit adalah orang-orang yang Adil Ini Diambil oleh penulis Rahimahullah Dari sebuah hadit Hadit yang masyur Datang dari beberapa riwayat Dihasankan Oleh sejumlah ulama Imam Ahmad menganggapnya Sebagai hadit yang sahih Rasulullah SAW bersabda Yahmilu hadal ilm Min kulli khalafin Uduluhu Yanfuna anku tahrifal ghalin Wantihalal mubatilin Wata'wilal jahilin Sesungguhnya ilmu ini Disandang Pada setiap generasinya Oleh orang-orang adilnya Ini penegasannya Bahwa ilmu Agama ini Itu tidak akan pernah surut Pasti ada yang menyandangnya Inilah al-udul Orang-orang adil Itu ahli hadit mereka Dan yang lain Kecuali siapa Ahli hadit Sebagaimana yang ditafsirkan Sejumlah ulama Bagaimana sifat mereka Ya disebutkan tiga sifat disini Tiga sifat ini Nanti akan dirinci lagi oleh penulis Yanfuna anku tahrifal ghalin Mereka itu Menafikan dari hadit Perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim Wantihalal mubatilin Dan jalannya Orang-orang yang Ahlul batil Wata'wilal jahilin Dan ta'wilnya Orang-orang jahil Ini masalah ini Tiga orang ini sebenarnya Yang bikin masalah Orang yang ekstrim Ahlul batil Dan orang-orang jahil Dan orang-orang apa? Jahil Yang ekstrim ini berlebihan Ini yang selalu bikin perubahan Karena ekstrimnya dia Dia ubah Dari apa? Agama tersebut Dia tahrif Ada juga ahlul batil Ini dia bikin jalan sendiri Ahlul batil ini Dia bikin jalan sendiri Dan ada orang-orang jahil Yang sembaran saja Mentawil Sembaran dia Menafsirkan Sembaran dia memaknai Karena kejahilannya Ahlul hadit ini Mereka yang menjaga agama ini Dari orang-orang yang seperti ini modelnya Itu tugasnya para ulama Tugasnya para ulama Jadi orang-orang yang berilmula Yang menilai Ini orang ekstrim Ini orang apa namanya? Ahlul batil Ini orang-orang jahil Itu kelihatan Iya Kelihatan Baik Imam Ahmad Rahimahullah Punya Pembicaraan yang bagus Di Mukaddimah beliau Di khutbah beliau Dalam bantahan terhadap kelompok jahmiya Kata Imam Ahmad Kata beliau Segala puji hanya untuk Allah Yang menjadikan pada setiap zaman Ada sebuah fatrah Dari zaman itu Dari para rasul Baqaya min ahlil ilm Ada yang tersisa Dari Para ulama Dari orang-orang yang berilmu Yad'una mandalla ilal huda Mereka menyeru Orang-orang yang tersesat Kepada petunjuk Ini tugasnya para ulama Orang yang tersesat Diajak kepada petunjuk Karena memang itu sifat Ulama Orang yang berilmu Bukan orang yang Sudah mau belajar Sudah mau kenal sunnah Semakin dia tendang Ada sebagian orang seperti itu Dia punya kawan Sudah mengenal sunnah Ribut Akhirnya apa? Bagaimana caranya orang ini dijatuhkan? Dikeluarkan dari sunnah Ini orang yang kelihatan Buruknya dari Niat dan akhlaknya Dan bukan seperti itu Sifatnya Ahli hadith Mereka menyeru orang yang tersesat Kepada petunjuk Iya Orang kafir saja Mereka ajak Kepada Islam Apalagi orang yang sudah Kenal sunnah Yaitu lebih diajak lagi Kepada Kepada sunnah Baik Dan mereka ini bersabar Terhadap gangguan Mereka menghidupkan Orang-orang yang mati Dengan kitab Allah Ini sudah berlalu ya Pembahasannya Di keutamaan ilmu kemarin Salah satu Keindahan ilmu itu Ilmu itu adalah kehidupan Dia menghidupkan Jadi orang yang berilmu itu Dia menghidupkan Orang yang mati Menghidupkan orang yang Sudah mati Iya Itu tugasnya Orang-orang yang berilmu Dan subhanallah Betapa banyak pahala yang dia dapatkan Karena Allah berfirman Barang siapa yang menghidupkannya Menghidupkan sebuah jiwa Seakan-akan dia menghidupkan Seluruh manusia Seakan-akan dia menghidupkan Seluruh manusia Iya Karena itu di masa dahulu Itu ilmunya ahli hadith Betul-betul disebarkan oleh manusia Kecintaan mereka Sebab mereka tahu bahwa Ahli hadith itu Itu menghidupkan orang Dan kebaikannya banyak Ini bagi siapa yang Mengenal arti dari amalan Salih Arti dari amalan Salih Kalau ini dikata beliau Wa ibas siruna Bi kitabillahi ahlal amat Dan mereka Dengan kitab Allah Membuat orang yang buta itu Menjadi melihat Sebab kalau dia Jauh dari petunjuk buta namanya Ketika mereka terima Al-Quran Mereka menjadi melihat Kambing qatilin li iblis Kada ahyauhu Betul-betul banyak orang yang terbunuh oleh iblis Mereka hidupkan Sudah terbunuh mati Oleh iblis Mati dengan bida Dengan kesatan Dengan dosa Dengan maasiat Dihidupkan oleh siapa? Ahli hadith Wa kam min ta'ihin Ba'alin qadahadau Betul-betul banyak dari orang yang Terlantar Tersesat Itu mereka beri hidayah Mereka beri petunjuk Ditunjukin jalan Iya Pama ahsana atharahum alannas Betul-betul baiknya pengaruh ahli hadith Di tengah manusia Tapi sebaliknya Wama akbaha Atharan nasi alayhim Tapi betul-betul buruknya Balasan manusia terhadap mereka Iya Itu sering terjadi ya Orang-orang yang bagus Orang-orang yang Menyebarkan kebaikan Malah Dibalas dengan hal yang apa? Hal yang tidak baik Iya Walaupun akibat yang terbaik Untuk orang-orang yang Bertakwa Mereka menjaga kitab Allah Dari perubahan orang yang ekstrim Jalannya orang-orang yang batil Ahlil batil Dan ta'wilnya orang-orang jahil Baik Ibn Abdul Bar Rahimahullahu ta'ala Memberikan ketentuan Tentang Al-udul ini Ahli hadith ini Kata beliau Wakullu hamili ilmin Ma'rufil inayabihi Fahu adlun Setiap penyandang ilmu Dikenal Perhatiannya dengan ilmu Maka dia itu adalah adlun Orang yang adil Mahmulun Fi ambrihi abadan Alal adalah Asal perkaranya Dia di atas keadilan Hatta tatabayyana Jarhatuhu fi halihi Sampai kelihatan Dia itu ada celahan Di keadaannya Baik Jadi kalau ahlul ilm Asalnya kepada orang yang berilmu Dia adil Kecuali kalau nampak darinya bida Nampak darinya celahan Baru Itu keluar dari asal Baik Kemudian Kata beliau Rahimahullahu Humul afadilu Hazu khairu manqabatin Humul ula Bihimuddinul hanifu Humi Humul ula Wawunya anda dibaca ya Humul ula Bihimuddinul hanifu Humi Humul afadil Mereka ini adalah Adalah al-afadil Al-afadil Masih orang-orang yang memiliki Keutamaan Hazu khairu manqabatin Mereka mendapatkan Sebaik-baik gelar Sebaik-baik Kedudukan Predikat Iya Jadi kalau Dapat predikat Mereka yang paling Memiliki manqabah Ahli hadit ini Humul ula Bihimuddinul hanifu Humi Ya disitu ada Kekeliruan ya Dicetakan kita Wawunya itu Tidak ada disitu ya Dihapus wawunya Sebab disitu Ula Itu artinya Al-ladina Humul ladina Bihimuddinul hanifu Humi Mereka yang Apa namanya Dengannya agama yang Lurus ini Terjaga Baik Jadi Ini saya poinkan ya Humatul hadit Mereka ini penjaga hadit Ahli hadit ini Dengannya agama itu terjaga Mereka yang menjaganya Kalau ada yang membuat kekeliruan Membuat penyimpangan Mereka ini yang menjaga Membantah kekeliruan tersebut Menjelaskan Dari sisi-sisi kekeliruannya Meruntuhkan Dari kebatilannya Menjelaskan kepada umat yang benarnya Dan ini pekerjaannya ahli hadit Pekerjaannya Ahli hadit Baik Humul jahabidatul a'lamu ta'rifuhum Bainal anami Bisimahum Wawasmihimi Ini sifat berikutnya Mereka adalah jahabidat ala'lam Humul jahabidat Al-jahabidat itu jama dari jihbit Al-jahabidat jama dari apa? Jihbit Jihbit itu Itu artinya Orang yang pandai Memeriksa Asalnya jihbit itu digunakan untuk Apa namanya? Orang yang pandai Terhadap perkara-perkara Kedalaman sebuah perkara Yang pandai mengenal Membedakan antara yang baik Atau tidaknya sesuatu Jadi kalau misalnya Ahli mata uang Kalau dikatakan jihbit Itu dia pandai membedakan Uang asli dengan uang apa? Uang palsu Ya baru dia pegang saja Dia sudah tahu Ini asli Ini palsu Kalau dia ditanya Dari mana kamu tahu Itu asli Ya Kadang dia tidak bisa menerangkan Ya Sebab Keahliannya Kadang dia sulit Menafsirkan Ya Bagaimana ya Saya terangkan sama kamu Tapi ini asli Begitu saja dia bilang Ya Kalau ditanya Kenapa kamu bilang palsu? Apa buktinya? Ya Saya sudah tahu Yang penting ini palsu Begitu saja Itu jihbit Nama ya Sama ahli hadith Seperti itu Subhanallah orang yang sudah Betul-betul mengerti hadith Itu jihbit Ya Dia pandai membedakan Antara hadith yang sahih Dan tidak sahih Karena itu datang Seorang kepada Abu Hatim Ar-Razi Dia bertanya beberapa hadith Abu Hatim berkata ini Hadith batil Ini hadith mungkar Ini hadith do'i Orang ini berkata Dari mana kamu tahu itu? Ya Kata Abu Hatim Ya bagaimana saya terangkan Sama kamu? Yang jelas Itu yang saya ketahui Ya Kalau kamu mau tahu ilmu ini Coba datangi orang yang semisal saya Tanyakan hadith yang sama Maka keliling lah dia Kepada ahli hadith di negeri itu Ada Abu Zura'ar-Razi Ada Muhammad bin Muslim bin Waro Beberapa ahli hadith dia datangi Jawabannya sama Ya Maka kata Abu Hatim Ya itulah ilmu kami Ya tidak mungkin kami bersepakat Di atas suatu yang apa? Yang salah Nah Itu seperti itu ahli hadith Ya Jadi Kalau dia sudah lurus jalannya Sudah benar Ya itu pasti Caranya mengeritik hadith itu Itu juga apa? Kuat Sama dengan ahlul ilmi Kalau dia itu sudah betul-betul rasih Di atas ilmu Nah itu kelihatan Cara-cara ahlul ilmi itu menerangkan Cara dia menilai Menimbang Tapi orang-orang jahil itu kelihatan Orang jahil Walaupun dia punya retorika Pandai Ya Di dalam mengemas Jelas ya Sekarang kan cara-cara mengemas itu banyak ya Cara-cara mengemas Kadang disebut hal-hal tidak penting Ya Disebut hal-hal yang Tidak apa? Tidak penting Tapi kalau dia masuk ke dalam sebuah bidang ilmu Ahlinya akan tahu Ini orang Kadarnya dimana? Orang awam mungkin tertipu Ya Mungkin tertipu Jelas ya? Tapi kalau ahli Ahlinya Dia mau jubut nomor hadith Mau jubut halaman Mau jubut gaya apa Tapi kalau ahlinya Dia bisa mengerti Ini orang jahil Atau orang yang berilmu Bisa dia bedakan Jelas ya? Baik Karena itu Mereka ini adalah Al-Jahabida Ala-alam Ala-alam Artinya orang yang Apa namanya Terkenal dengan tingkatan yang tinggi Iya Ta'arifuhum Kamu kenal mereka Seperti bendera-bendera itu kan Itu kelihatan berkibar dia Biasanya ala-alam itu di gunung Kalau dahulu ya Itu kelihatan Itu kelihatan Mereka ini Ala-alam Ta'arifuhum Bainal-anam Di antara manusia Bisimahum Wawasmihimi Kamu kenal mereka Di tengah manusia dengan tanda-tandanya Dan sifat-sifat mereka Tanda dan sifat Sifat mereka Jadi itu kelihatan Ahli hadith itu Kelihatan apa yang dia baca Apa yang dia ajarkan Apa yang dia ajarkan Bagaimana metode Mengajarkannya Iya Bagaimana metode Mengajarkannya Hanya sekarang ini Kita di tengah manusia Subhanallah Kadang terlalu jauh dari apa Dari ilmu Jadi kadang Sebagian ilmu itu Kalau diterangkan Banyak orang lebih tidak paham Iya Misalnya Kebiasaan ala hadith ya Mereka baca Hadith-hadith itu dengan sanat-sanat Mereka bawakan sanatnya Mereka terangkan Rawi-rawi dan sebagainya Itu di kalangan orang awam Adalah hal yang apa Tidak bisa ditangkap Iya Tidak bisa ditangkap Akhirnya Dari para ulama ahli hadith Di masa sekarang Kadang mendekatkan pemahaman Kepada mereka Diberi Sesuatu sekadar dengan apa Yang mereka pahami Sekadar yang mereka Pahami Ya karena itu Ada pendekatan-pendekatan Kadang dilakukan oleh para ulama Kadang dia bikin majlis khusus Misalnya Pembahasan sebuah tema Tapi dia bawakan sanat-sanat Periwayatan Supaya orang kenal Riwayat-riwayat Sebab kalau kita Baca biografi Rawi Nanti kita kenal Para ulama kita itu siapa Ahli hadith itu siapa Kan begitu Kalau hanya baca teks hadithnya Tidak pernah disinggung Sahabatnya siapa Yang meriwetkan dari sahabat Tabi'innya siapa Yang meriwetkan dari Tabi'in Tabi'ut tabi'innya siapa Para imamnya siapa Ini kan tidak kenal namanya Dari Para imam Para rawi Kalau terbiasa di majlisnya Ahli hadith itu Sering membaca hadith dengan apa Dengan riwayat-riwayat Baik Itu tingkat dari ilmu Ada nanti pembahasannya Ada tingkatannya Iya Jadi ada sifat-sifat mereka Kemudian berikutnya Hum Nasiruddin Hum Nasiruddini Walhamu Nahawzatahu Minal adui Bijayhin Gairimun hazimi Mereka ini adalah Yang menolong agama Subhanallah Allah jadikan Ada sekelompok manusia Orang-orang yang menolong agamanya Meninggikan agamanya Menjaga agamanya Itu ada setiap masa Ya yuhal ladhina amanu Kunu ansarallah Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kalian penolong-penolong Allah Ya yuhal ladhina amanu Intansurullaha Yansurkum Waisabit akadamakum Wahai orang-orang yang beriman Kalau kalian menolong Allah Allah akan menolong kalian Dan mengukuhkan Kedudukan kalian Iya Karena itu kalau mau cari pekerjaan yang paling bagus Tidak ada yang pekerjaan lebih baik Daripada ahli hadith Itu orang yang paling dekat kepada nabi Paling tinggi derajatnya di dalam agama Dan dia Yang mengikuti jalannya para nabi Orang yang menjaga agama Menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala Iya Dan itu pekerjaan yang paling baik Pekerjaan yang paling baik Tapi ini perlu keseriusan Perlu istiqamah Perlu mengikuti jalannya Iya Walhamuna hawzatahu Dan mereka yang menjaga Dari Hawza Agama ini Hawza itu dari benteng ya Dari Apa namanya Hal pokok yang dipelihara Mereka yang jaga Dijaga minal adu Dari apa Dari musuh Mereka menjaganya Bijayshin Dengan bala tentara Geirimun hazimi Bala tentara yang tidak terkalahkan Karena ilmu itu Hujja dengan ilmu Itu seperti bala tentara Iya Karena itu seorang alim Dia sendiri Badannya yang sendiri Tapi dia punya tentara-tentara Tidak terkalahkan Itulah hujja-hujja Hujja-hujja ilmu Iya Hujja-hujja ilmu Karena itu kaum Khawarij Didebat oleh Ibn Abbas Ibn Abbas sendiri Iya Didebat oleh kaum Khawarij Mereka Rujuk 2.000 orang Padahal jumlahnya tadinya berapa? 6.000 Demikian di kebanyakan riwayat ya Ibn Qasir di Al-Bidayah Menyebutkan rujuk 4.000 orang Jadi dia punya kayak tentara Kayak pasukan Tidak terkalahkan Karena Allah telah berfirman Di dalam Al-Quran Sungguh kami Sungguh telah terdahulu Kalimat kami Kepada hamba-hamba kami Para Rasul Bahwa mereka adalah Orang-orang yang ditolong Dan tentara-tentara kami Itulah yang selalu menang Tentara-tentara kami selalu menang Karena itu tidak perlu khawatir Iya Sepanjang seorang itu Berpegang dengan ilmu Dia punya hujah Punya tentara yang apa? Tidak terkalahkan Humul buduru Lakin la ufula lahum Balis shumusu Qadhafaku binuri himi Ini sifat berikutnya Mereka ini Matahari-matahari Dan bulan-bulan Subhanallah Humul buduru Mereka Bulan-bulan purnama Buduru itu Jamaat dari Badr Bulan purnama Iya Lihat bulan purnama Bulan purnama Kalau terbit Terang sekali kan Tidak ada bintang yang kelihatan Hanya bulan saja Iya Itu perumpamannya Tapi bedanya Bulan purnama ini Kalau ahli hadith Mereka itu bulan purnama Tidak pernah Tenggelam Selalu bulan purnama Jadi kalau kita kan Bulan purnama kan Cuma ada tanggalnya ya Tanggal 13, 14 Kan begitu 15 Itu masih kelihatan Kalau ahli hadith Dari tanggal 1 Sampai tanggal 30 Semuanya bulan purnama Mereka Ini ahli hadith Balishyumu Sokodfaku binurihimi Perumpamannya yang kedua Mereka bahkan Adalah matahari-matahari Yang sudah Menonjol dengan cahaya mereka Lam yabakali syamsi min nurin Ida afalat Tapi bedanya Kalau matahari benaran Apabila sudah terbenam Tidak ada lagi cahayanya Wanuruhum musyrikun Mimba diramsihimid Tapi kalau Mataharinya ahli hadith Setelah mereka meninggal pun Setelah dikubur pun Mataharinya masih bersinar Mataharinya masih apa? Bersinar Karena itu hingga hari ini Subhanallah Kita baca Dari Imam Ahmad Dari Imam Al-Bukhari Dari Imam Muslim Dari Imam Abu Daud Dari Ali bin Al-Madini Padahal sudah meninggal Ratusan tahun Sudah lebih seribu tahun Meninggalnya Iya Tapi ilmu mereka Tetap cahaya di tengah manusia Matahari Dan purnama Yang menerangi Manusia Inilah keutamaan Ahli hadith Baik Kemudian Beliau terangkan Dari sisi yang lain Setelah beliau Jelaskan Keutamaan ahli hadith ini Sebagai pendahuluan Oleh penulis Beliau masuk Di dalam Wasiatnya Di halaman 74 Kata beliau Mereka ini ahli hadith Punya derajat Yang sangat tinggi Tidak ada yang bisa Mencapainya Dari segenap hamba Siwasai Kasaihimi Kecuali orang yang Berlari Berjalan Seperti Jalan mereka Berusaha Seperti usaha mereka Nah disini Beliau Masuk ke dalam maksud Jadi maksudnya itu Ahli hadith Begitu keutamannya Kalau kamu ingin Dapat keutamaan Besar seperti itu Tidak ada yang bisa Mendapatinya Dari manusia Kecuali orang yang Berupaya Sama dengan upaya mereka Maka ikuti Jalan mereka Kamu berusaha Seperti upaya mereka Ikuti Gaya hidup mereka Baru kamu dapat Keutamaan Kedudukan tinggi Seperti kedudukan mereka Dan hal-hal yang tinggi itu Hal-hal yang besar Itu perlu Jiwa-jiwa besar juga Perlu apa? Jiwa-jiwa besar Jiwa-jiwa besar ini Yang bisa meraih Hal-hal yang besar Nah itu kata Seorang penyair Apabila Jiwa-jiwa itu Adalah jiwa yang besar Maka Jasad-jasad itu Akan capek Mengikuti Keinginan dia Kalau jiwanya besar Subhanallah Dia mau kerja apa saja Ada target Yang dia capek Dia berkorban Ya tapi namanya Jasad-jasad ada apa? Ada keterbatasannya Ada keterbatasannya Maka jasadnya letih Mengikuti keinginan dia Kalau jiwanya besar Tapi kebanyakan dari kita Terbalik Ya Kebanyakan dari kita Terbalik Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengampuni Dari kelemahan kita Ya Jadi Siapa yang Ingin seperti itu Maka Seperti yang dikatakan oleh Seorang penyair yang lain Ya Ini betsyair Syekh hafal dari Syekh Mukbil Rahimahullah Banyak diulangi Ya Kata beliau Rahimahullah Ta'ala Kun rajulan Rijuluhu Fissara Wahammatuhimmatihi Fissuraya Jadilah kamu laki-laki Kakinya itu Menapak di bumi Ya Tapi Semangatnya yang tinggi Itu di Bintang Suraya sana Berada di bintang Semangat dia Seperti itu Suara di dalam apa Di dalam Berjalan Kalau ingin dapat Kedudukan seperti Kedudukan ahli hadith Maka itu Harusnya Orang yang berusaha Seperti usaha mereka Ya Makanya Kita akan baca disini ya Sebagian dari Akhlak Ahli hadith Kemudian kata beliau Rahimahullah Jadi ini Pembahasan pertama Al-Maqamur Rafi Li Ahlil Ilm Kedudukan yang tinggi Bagi orang yang berilmu Maksudnya dari ahli hadith Kemudian kedua Balaga itu Hujjati Ahlil Ilm Waruhjani Kifatihim Kedalaman hujja orang yang berilmu Dan kuantia timbangan mereka Ahlil Ilm Maksudnya disini ahli hadith Ya Ablik bihujjatihim Ya kamu Kandanya berlebihan Berpegan dengan hujja mereka Arjih bi kifatihim Dan meratkan timbangan mereka Fil fadli Dalam keutamaan Ingkis tahum Wazdan bigirihimi Kalau kamu bandingkan mereka Dengan selain ahli hadith Pasti kamu akan Mendahulukan mereka Iya Dan ini memang terbukti ya Perbandingan antara ahli hadith Dan selain ahli hadith Itu selalu dibahas Dari masa ke masa Dan selalu kelihatan Ahli hadith itu Lebih tinggi derajatnya Memiliki berbagai keutamaan Di tengah manusia Baik Terima kasih 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 Terima kasih